Itu ada pembuangan, pembuangan airnya Buntu disitu ya, karena disitu ada sungai besar Wih, senengnya, juju-juju ini Tanya apa itu Buat pelayan, singitan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video Youtube Putri Tunggal 84 Di kesempatan sore hari ini Saya berada di Transmigrasi UPT Sepungur, Kalimantan Utara, Indonesia Dan padahal Alhamdulillah hari ini Libur tidak mengerjakan di tempatnya Mbak Haris Tapi aktivitas warga untuk mengerjakan Masjid Al-Aqso masih berlanjut Dan saya kesini untuk jalan-jalan bersama anak dan istri Itu sudah duluan kesana Di tempatnya Pak Sudiwani Saya mau ngambil video tempat ladang barunya Pak Sudiwani Alhamdulillah pada hari ini Saya bisa melihat Karena kemarin disini tidak bisa dilewati Dalam disini air pasang Jadi saya mau langsung lihat ke lokasinya Karena kemarin disini itu airnya tinggi disini Air pasang Jadi tidak bisa kesini Kemarin saya salah sebut juga Mohon maaf Karena ya seperti itulah saya Kadang-kadang dalam menyebut itu Salah Salah apa ya Karena 50-50 seharusnya Seperempat Tapi saya bilang disitu Setengah hektare Jadi mohon maaf itu Salah sekali Salahan saya ya Jadi inilah tempat untuk nanti Pak Sudiwani Untuk menanam sayur atau menanam padi ya Bisa juga untuk tanam padi Bisa juga untuk tanam sayur Seperti itu Ini sudah dirintis sama Pak Sudiwani Sampai sana ya Untuk pinggir-pinggirnya ini sudah dirintis Dan Tengahnya ini sudah disemprot Sudah Rumputnya sudah mulai mati ya Sudah gosong-gosong Sampai sana Sama Pak Sudiwani Carak kerjanya ini Pak Sudiwani Di Apa namanya Dibikin lorong dulu Dibikin lorong seperti jalan Untuk Lewat nyemprot ya Jadi Pak Sudiwani punya cara sendiri Untuk Menyemprot Ladangnya Membersihkan ladangnya Seperti itu Dan Apa namanya Ini rencana yang Ladang yang ketiga kalinya Ketiga kalinya Dibikin untuk Beri Pak Sudiwani Untuk bertani ya Pertama yang Sekarang ditempatnya ada rumahnya Yang kedua itu samping rumahnya Berhubung yang samping rumahnya itu Masih Proses Atau Ya Masih proses Kalau Mau dikerjakan dengan alat Jadi Pak Sudiwani Masih nunggu lama ya Sekitar Tiga Eh Dua sampai tiga bulan itu baru Selesai Digarap Sama alat tersebut Karena alatnya masih Kerja di jalan Kerja Meratakan jalan Merapikan jalan Jadi masih nunggu lama Seperti itu Jadi Pak Sudiwani Memutuskan untuk mengharap disini Dan ini Ini lahannya Lahan Yang punya itu Ada di Panjung ya Panjung Selor sana Sering Satu minggu Atau Satu minggu sekali Kadang-kadang dua minggu sekali Sering Kesini Untuk melihat Lahannya Disana itu kan Sudah tanaman pete ya Disana itu berjejer-jejer Tanaman pete Nah itu Ya dan Ada tanaman jeruknya juga Tapi sudah mati ya Jadi disini Ladang ketiga kalinya Pak Sudiwani Dan disini ada tempat Kemarin Pak Sudiwani Ngambil kayu bulat Untuk Apa namanya Dapur ya Itu Gasnya disitu Pak Sudiwani ngambilnya Ini kalau disini Katanya kayu Babi-babi ya Gak tahu Asal mulanya Kayu Apa Yang kasih nama siapa Tapi Sering Orang menyebutnya disini Katanya ini Kayu babi-babi Gitu Babi-babi itu Gimana Kurang tahu Dari mana Sebutan babi-babi Kita kurang tahu Atau karena banyak akarnya Seperti itu Atau bagaimana Ini biasanya Hidupnya Kalau setelah Masih tebal seperti ini Akan tumpuh lagi Dia menggerombol Seperti itu Ini kan bekas tebangan Seperti ini Jadi Menggerombol Seperti itu Ini namanya Kayu babi-babi Kalau disini Mudah-mudahan disini Bisa ditanami sayur ya Karena Disini Memang dalam Ini kan tanggul Terus ini Agak dalam ya Tapi disana itu Ada pembuangan Pembuangan Airnya Supaya air itu Mengalir ke Apa namanya Parit Parit besar itu Parit besar juga Sudah di Apa namanya Dibersihkan Sama alat kemarin ya Nah seperti ini Nah itu kan ada Dibikin jalan Seperti itu Sama Pak Sudiwani Kesana Untuk jalan Pas nyemprot Di lorong-lorong Seperti itu Bagus juga Kalau disini Biasanya sih Orang Kalau enggak pakai Balok itu Pakai kayu bulat Ditindis Dulu Tindis Tindis kan Rumputnya itu kan sudah hambruk Baru disemprot Bisa juga seperti itu Tapi ini Pak Sudiwani Punya cara sendiri ya Punya cara sendiri Untuk Menyemprot Rumput ini ya Jadi ini Kesanannya itu 50 Sebenarnya ini 200 meter Cuman Yang mau digarap Cuma 50 Kali 50 Jadi Seper 4 hektare ya Mohon maaf Kemarin saya salah sebut Kemarin Saya sambil juga Sambil jalan Ketempatnya Mbak Haris Jadi Sekalian Ngepil Lahannya Pak Budiwani ya Nah lahan ketiganya Seperti itu Ini beliau masih Belum kesini ya Nunggu nanti Setelah ini kering Di babat Terus Dikerjakan ya Kayaknya Pak Sudiwani Masih mengerjakan Dapurnya Atau Apanya Saya belum mampir tadi ya Soalnya Jadi jarak Dari Sini Ketempat Rumahnya Pak Sudiwani Jauh ya Cuma 100 meter Sudah sampai Ke Rumahnya Seperti itu Saya ini Sengaja Memang jalan-jalan Kesini Tadi Sama Anak istri Karena Anak Anak Istri saya Pengen kesini ya Dari dulu Pengen kesini Jadi alhamdulillah Pada hari ini Saya jalan-jalan kesini Bersama anak istri Saya suruh duluan Tadi Ketempatnya Pak Sudiwani Dan hari ini Apa namanya Tempatnya Pak Haris Belum dilanjut ya Karena tadi Saya habis kerja pakti Di lingkungan Selimau 3 ya Untuk pembersihan Pinggir jalan ya Karena Ini mau nyambut Hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Jadi Harus Dibersihkan Lingkungan Pasang bendera Seperti itu Ini ya Sudah tanaman Petai Supur-supur ini Mungkin gak lama lagi nih Berbuah ini petainya Sering Sering disini Pak Madrim Saya juga Sering ambil video disini ya Ini saya mau menuju Ketempatnya Pak Sudiwani Sambil melihat Tanaman Yang Sudah tumbuh Di ladang Pinjem pakai Pak Sudiwani ya Ya mudah-mudahan Kedepannya Pak Sudiwani Bisa Dapat Punya ladang sendiri Bisa dikelola Dengan baik Karena Semangatnya Pak Sudiwani Sangat Sangat bagus sekali Saya lihat Sangat Pokoknya Sangat mantap sekali Dan Pak Sudiwani Disini itu Ya Silahnya membawa Berkah yang untuk Transmigrasi Sepungur ya Nah Disini itu Kayu jeruk-jeruk Jeruk itu Pada mati ya Sebenarnya dulu subur Cuman ya dirawat Sebenarnya itu Disempro Tawanya Nah itu ada Bapaknya disana itu Masih Nyangkul Pak Ya Apa entah kok Oh mau tanam lombok Yang bukan belajar orangnya yang punya lahan ini sering kesini sering kesini ke orangnya cuman kerjanya itu di tanjung di kota seperti itu ya lumayan yang gak jauh betul sih cuma 100 meter terus ini sudah kelihatan tempatnya Pak Sudiwani atau tanaman Pak Sudiwani di sini sudah kelihatan jelas tempatnya Pak Sudiwani ini persis di perempatan perempatan jalan ini ini yang kesana itu arah ke sekolahan cuman jalanan masih buntu disitu ya karena disitu ada sungai besar jadi belum ada jembatan yang bisa dilalui itu disini ya jalanan disini yang lurus karena terus disana ada jembatan balok kanan itu tembus ke 2000 transmigrasi sepungur 2017 disana itu banyak petani yang tanamannya bagus-bagus disana di transmigrasi sepungur 2017 dan disini sudah di apa namanya bersihkan semua ya sudah bersih semua di sekeliling nah ini apa namanya ini tanaman padinya sudah merdeka itu beliau Pak Sudiwani di belakang oh ya dan disini sudah hijau-hijau padinya mantep dan sawi-sawinya sudah daunnya melebar pokoknya ya jos lah mantep luar biasa saya sendiri aja tadi mampir tempat Bang Madrim tapi Bang Madrim katanya mau nyusul jalan kaki tapi belum sampai sampai sekarang jadi saya sendiri bersama anak istri kesini Alhamdulillah ini saya mau nyusul kebelakang lah lewat mana ya lewat mana lewat mana ya sini 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 wih sawi ini ombo-ombo sawi bungkuk namanya ini sawi bungkuk yang pasang pancing sambil pasang pancing nah ini padinya subur nah ini padinya sudah subur nah rumputnya sudah mati tuh biarpun gak dicabutin sudah mati tuh jadi sudah gak perlu dicabutin lagi tapi padinya tetap hijau royo royo cuma kaget sekitar 2 atau 3 hari aja setelah itu padi kembali normal seperti biasanya seperti itu nah ini rumputnya kan rumput apa namanya ini rumputnya gak anu rumput itu sudah kosong-kosong bawahnya enak sudah mati rumputnya nah ini Pak Sudipan di gelapeng lagi tingui ngelinting dewi enaknya lewat udara segar disini ini parit ini ini parit dalam ini oh matun pak matun bawang oh kemarin oh gitu ini ini hijau-hijau ada pak wih senengnya hijau-hijau ya api-api ini dan bawangnya ini bagus-bagus nih eh iya sebagian itu ya ini apa ini oh belum ada ini si genduknya lagi nonton youtube hehehe sinyalnya kan disini anu apa namanya gak kadang apa namanya hilang-hilang ini kebetulan sinyal bagus ya bagus ya woi pantusan lancar loh jadi lagi kerja apa nih Pak kita penain dapur itu sama ngisi tanah untuk luwengnya itu oh gitu habis itu sudah dapet keringat kita ngelihat tadi iya kelihatannya dipandang itu kayak seger iyalah kalau ngeliat ijo-jjo begini ya dilihatnya seger mudah-mudahan apa namanya nanti buahnya lebat Pak iya mudah-mudahan bisa lancar sampai panen karena amin yang ditakuti ada hambatan iya mudah-mudahan singgah sih Pak mudah-mudahan takutnya kan gitu iya betul dan ini sudah disemprot ini juga sudah ini sudah dua kali ini Pak ini kemarin kan tahu kebal betul oh iya memang dulu tebal memang ya iya kalau gak ditambahin lagi kan gak habis-habis nanti rencananya kan mau ditabas dibersihin biar terhindar dari sarang iyalah betul kalau pinggir-pinggirnya bersihkan otomatis tikus juga menjauh mudah-mudahan bisa apa itu tikusnya itu berkurang iya betul kalau sebelah-sebelahnya rimbun kan biasanya apa itu buat pelayan singitan itu tadi saya sempat mampir ke ladang situ meridikan situ kan sudah suket eh suketnya sudah mati sudah kering iya kering kering itulah daun-daunnya menghitam sudah mudah-mudahan nanti pas pasang mati 4 hari lagi iya sekitar itu sekitar 4 sampai 5 hari lagi mungkin sudah mati iya iya bisa untuk dibakar kan iya betul-betul habis dibakar kita ngerjain disini lagi kan iya kalau disini kan paling apa namanya mau ngelai kesini atau maksudnya kesini lagi itu kan anu apa itu benain oh yang ini iya tanaman yang ini iya betul karena tanaman ini kalau perlu dibenain iya nanti kalau enggak dibenain kan sayang hidupnya juga sayang tenaganya kan iya betul-betul tapi yang sebagian sini kelihatannya hijau ini pak iya kemarin kita telat waktu ngocor POC hijau itu dan alhamdulillah ada apa itu kelihatan ada kehidupan ada ini ada perubahan kalau kita lihat ini iya kemarin itu karena telat apa itu ngasih POC nya kita kan kita coba di tanah yang baru kan iya betul yang tanah dalam itu dikasih POC ternyata masih bisa ada yang hidup biarpun itu 3% ya keinginannya tapi ya kalau itu nggak 3% kalau yang sebelah sini kulihat ini iya keinginannya ya 50% atau 70% gitu kan karena kan tahap-tahap pembelajaran di apa itu tanah tanah pasang surut kecuali di tanah gunung mungkin ya berbeda lagi perawatannya soalnya kalau di tanah ini asamnya tinggi ya Pak ini rumput saja sudah 2 bulan ini tidak mau tumbuh ini ini kan sanggulan dulu ini ya Pak terima kasih banyak cerita-ceritanya Pak Wani ya sama-sama mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan begitu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebih yang mohon dimaafkan seakhiri wapilai topik walaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh